Cocok banget buat kamu yang mau pergi ke China, entah itu buat kuliah ataupun mau jalan-jalan aja. Pasti kamu pengen tau dong, gimana sih di China itu biaya hidupnya, apakah dia mahal atau lebih murah dibandingkan Indonesia. Ayo kita lihat. Nah hari ini kita akan membahas living cost untuk hidup di China. Kira-kira dia mahal atau murah ya? Nah di China itu sama seperti di Indonesia. Ada beberapa kota yang besar, jadi harga living cost-nya semakin mahal, tapi juga ada kota-kota yang kecil, yang lebih murah. Nah kalau di China, dia dibagi menjadi 3 tayar. Tayar pertama pasti kalian udah pernah denger nih rata-rata, dia itu mega city di China. Beijing, Tianjin, Shanghai, sama Guangzhou. Nah ini adalah keempat kota tayar pertama yang lama. Nah tapi sekarang udah ada tayar yang baru nih. Kamu bisa lihat di sini. Nah, terus gimana kalau yang tayar kedua dan tayar lainnya? Otomatis yang tayar kedua akan lebih murah dibandingkan yang tayar pertama. Begitu juga yang tayar ketiga. Nah makanya video ini hanya untuk referensi kamu kalau mau pergi ke China. Jadi kita nggak bisa patokin semua sama rata. Ayo kita mulai yang dari pertama. Biaya transport. Chow Tongfei. Di China, saya biasanya menghabiskan sekitar 100 kuai untuk transportasi per bulannya. Untuk transportasi ini biasanya tergantung untuk kotanya masing-masing. Kenapa? Karena di setiap kota, alat transportasi beda-beda. Ada beberapa kota yang mempunyai subway, tapi ada beberapa kota juga yang nggak punya. Jadi terpaksa kita naik bus. Nah, itu kalau kita mau hemat. Mau hemat, jadinya kita naik bus aja nih. Karena naik bus, harganya di sana cuma sekitar 100 kuai. Antara 1 sampai 2 kuai. Nah, kalau kita naik subway, biasanya sekali naik sekitar ya 5 kuai-an lah. Kalau taksi gimana? Mungkin kalau kamu perginya sama teman-teman atau bareng-bareng, taksi juga cocok jadi pilihan buat kamu. Taksi di China maksimal didudukin 4 orang. Jadi kamu bisa bagi 4 untuk taksi fee-nya. Taksi fee ini juga, dia berkisar sangat jauh ya. Di antara kota-kotanya. Ada kota-kota yang argo awalnya mulai cuma 5 kuai. Tapi ada beberapa kota kayak di Beijing, dia mulai pertama kali aja sudah 12 kuai. Sudah 12 kuai. Atau, dan bahkan ada beberapa kota yang lebih. Gitu. Kedua, pasti kita semua tahu. Cipan. Nah, untuk uang makan. Uang makan di China, kira-kira 1 bulan kita bisa ngabisin 900 kuai lah. Biasanya makan pagi bersikisar sekitar liu kuai sampai ke pa kuai. Tergantung kamu makan apa. Tapi yang lihat biasanya liu kuai udah cukup sih. Biasanya udah dapet telur, udah dapet susu kacang, atau udah dapet sarapan-sarapan lainnya. Nah, makan siang. Nah, makan siang ini kalau kita makan di kantin sekolah bakal lebih hemat banget. Kenapa? Satu porsinya sekitar pa kuai. Nah, sekitar 8 kuai sampai 10 kuai. Tergantung kamu ngambil lauk apa, tergantung kamu mau makan apa. Nah, otomatis kalau kamu makan di luar memang agak mahal ya. Begitu juga makan malam. Makan malam sama makan siang kalau kamu makan di sekolah ya oke lah. Nah, beda kalau kamu mau makan di luar. Nah, makan di luar ini agak mahal. Sekitar 30 sampai 50 kuai. Tapi biasanya kita nggak mungkin makan keluar tiap hari ya kan. Tapi juga ada alternatif lainnya untuk menghemat uang makan ini, yaitu kamu bisa masuk sendiri. Nah, ini waktu yang cocok buat kamu belajar masuk supaya kamu bisa menghemat pengeluaran-pengeluaran kamu di bagian makan ini. Nah, biaya yang ketiga yaitu entertainment. Wante. Sekitar 300 kuai. Nah, ini terserah kamu menggunakan biaya buat apa aja. Kadang-kadang kita perlu mau ke bioskop. Kadang-kadang kita mau main ke sana. Kadang-kadang kita mau pergi jalan-jalan. Biasanya saya potong dari 300 kuai ini. Nah, yang nggak kalah pentingnya juga ada feng tzu atau biaya sewa kamar. Biaya sewa kamar di Cungguan sangat bervariasi. Setiap kampusnya juga beda-beda. Mau itu kampus bagus, kampus yang biasa aja, dia punya standar harga masing-masing. Belum tentu juga, kampus yang biasa aja, harganya lebih murah dibandingkan harga kampus yang mahal. Belum tentu. Jadi, itu kamu harus cek lagi ke kampusnya. Kira-kira berapa sih harga biaya kamarnya untuk perbulannya? Biaya kamar ini saya kasih sekitar 900 kuai. Nah, karena ini adalah standar banget. Nggak terlalu mahal dan juga nggak terlalu murah. Yang mahal kadang-kadang ada beberapa kampus yang bisa sampai 1200, 1400, bahkan 1600. Nah, itu tergantung kamu pilih kamar apa, bisa untuk double, bisa untuk berdua, ada juga yang bisa untuk sendiri. Nah, itu tergantung pilihan dari masing-masing. Gitu. Bisa nggak sih kita tinggal di luar? Bisa aja, tapi ngurusnya memang agak lebih repot. Lebih repot dibandingkan kamu langsung tinggal di kampus. Kalau kamu mau tinggal keluar, kamu harus ngurus ke kantor polisi, kamu harus ngurus ke kampus. Banyak dan panjang prosesnya. Nah, setanjutnya ada daily needs atau reyungpin. Daily needs ini adalah kebutuhan kamu sehari-hari. Contohnya sabun cuci dan lain-lain. Nah, ini saya kasih 200 kwai. Untuk kebutuhan sehari-hari ini, sebenarnya juga harganya agak bervariasi, tapi nggak beda jauh dengan harga yang ada di Indonesia. Yang terakhir, ada budget sendiri untuk online shopping. Kenapa? Karena di Trung Quốc, itu online shoppingnya udah sangat maju. Jadinya, semua orang sekarang, mau beli apa-apa selalu lewat online. Makanya saya kasih jatuh sendiri. Karena kita sendiri suka banget kan namanya belanja online. Nah, di Trung Quốc, belanja online itu murah-murah banget dibandingkan kita beli langsung. Jadi, kalau kamu punya waktu buat nunggu, mendingan kita belanja online. Jadi, kalau kita totalin, saya waktu di Trung Quốc, bisa habis sekitar 2.700 kwai. Nah, kira-kira kalau dikerupiahin jadi segini nih. Harga ini memang bisa kamu turunin lagi, kamu bisa tekan lagi. Tergantung gimana cara kamu memanage uang. Bahkan ada beberapa temen yang dulu di Trung Quốc, dia bisa pengeluaran 1 bulannya hanya 1.500. Tapi saya rasa 2.700 sampai 3.000 kwai itu udah lebih dari cukup untuk kamu tinggal di China selama 1 bulannya. Maupun kamu di kota tayar pertama, mau kamu di kota tayar kedua, itu udah cukup banget. Mungkin beberapa dari kamu udah pernah ada yang pergi ke China. Coba tulis di kolom komentar berapa pengeluaran kamu yuk. Jangan lupa subscribe dan follow. Sampai jumpa di video berikutnya.